Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR Oke teman-teman di kesempatan kali ini kita akan masih berbagi informasi ya Disini nanti kita akan membahas di penerimaan peserta didik baru ya Untuk cincang SMA maupun SMK Negeri Seprovinsi Jawa Timur tahun 2022 ini ya Nah di kesempatan kali ini teman-teman ya Kita akan membahas ya Ini informasi yang mungkin ada teman-teman masih banyak yang menanyakan ya Tentunya ada menu rekomendasi sekolah swasta Itu sebenarnya diperuntukkan untuk siapa ya Disini ada rekomendasi sekolah swasta ya Tentunya yang perlu kita garis bawahi Di dalam rekomendasi sekolah swasta itu tidak dijelaskan ya Artinya tidak menjelaskan secara detail Itu sekolah itu misalkan kalau yang SMA Tentunya dia cuma memberikan SMA ini Yang kedua yang fokusnya Kita kebanyakan itu di jurusan di SMK ya Karena seperti yang kita pahami ya Di SMK itu ada banyak sekali jurusan ya Tentu mungkin ada dari sebagian masyarakat ya Artinya dari orang tua maupun calon siswa baru Itu yang dia akan memilih sekolah Itu tentunya dia akan melihat dulu ya Ada jurusan apa sih di SMA itu ya Coba kalau kita cek sedikit ya Disini misalkan kita pakai di Kota Malang misalkan ya Disini ada menu namanya rekomendasi swasta Ini memang artinya ini adalah sekolah-sekolah Yang direkomendasikan bagi kalian yang belum beruntung ya Ketika kalian mengikuti BBDB jatim ya Mulai dari tahap 1 ya Tahap 2, tahap 3, tahap 4 maupun sampai di tahap 5 Nah tapi di dalam rekomendasi siswa ini ya Disini tentu sekolah yang tampil Ini adalah sekolah yang berada di Kota Malang ya Yang mana di dalam Kota Malang Tentunya ini ada sekolah swasta ya Maupun di sekolah negeri Tetapi disini tentu ya sesuai dengan penjelasan Disini adalah rekomendasi sekolah swasta yang mana Jika kalian belum beruntung ya Jadi kalian yang belum beruntung Artinya belum diterima sampai di tahap 5 ya Kalian bisa masuk di sekolah swasta Nah kalau di SMA tentunya ini tidak terlalu bermasalah ya Karena mungkin kalau SMA hanya ada 3 jurusan ya IPA, IPS, Bahasa atau itu saja Tapi kalau yang SMK itu bagaimana ya SMK kalau hanya seperti ini misalkan Di SMK PGRI 7 Singasari misalkan Ya temukan SMKS Taruna Bakti Tentu orang tua akan bertanya-tanya ya Yang pertama bagaimana cara menghubungi sekolah ini Ini juga perlu ya Yang kedua ini ada jurusan apa saja sih Di SMKS Taruna Bakti misalkan Yang kedua jaraknya berapa sih dari sekolah ke rumah ya Apakah terlalu jawaban Atau mungkin sekolah yang lain misalkan Di SMKS PGRI 6 Malang misalkan Ini ada jurusan apa sih Anak saya nanti mau tidak kalau disini Nah tentunya ini muncul dari beberapa pertanyaan ya Nah nanti kita akan bahas Kita akan melihat sekolah itu secara detail Ya misalkan di SMI Islam disini ya Nanti kita akan melihat Mereka dari nomor telepon ya Dari mapsnya Nanti dari jurusannya apa saja Nanti kita akan jelaskan di video ini Oke ya Nah tapi kita ingatkan dulu Mungkin bagi kalian yang baru menonton video ini Atau mungkin baru bergabung di channel ini Jangan lupa ya Klik tombol like dan subscribe Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya Biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita Baik teman-teman suka membaca berita Ya silahkan kunjungi saja di laman resmi kita MasDiUKD.com Disini kita akan berbagi informasi Khususnya di seputar dunia pendidikan Oke yang pertama kita akan jelaskan nanti Untuk melihat detail sekolahnya itu Ada apa saja ya Dan juga jurusan apa saja Kalau misalkan ada adik Itu mengadaptar di jenjang SMK ya Nah terus tentunya Jangan berlama-lama ya Karena tentunya Sekolah swasta itu juga Tentunya pagunya itu juga Mungkin ada yang sedikit ya Artinya nanti kebutuhan sekolahnya itu Mungkin dia yang memerlukan Beberapa sekolah saja ya Beberapa siswa saja Nah yang pertama Kemudian sekolah swasta itu untuk apa ya Sebenarnya ini untuk bagi adik-adik ya Yang mungkin belum beruntung Ada di tahap 1 misalkan Dia tidak beruntung di tahap 1 ya Misalkan nanti dia kotak di tahap 2 Ternyata di tahap 2 Nah dia ternyata juga belum beruntung Artinya dia juga masih tidak diterima di tahap 2 Ataupun nanti di tahap 3, tahap 4, tahap 5 Dan sampai selesai Ya ternyata dia Tetap belum beruntung Artinya dia tidak diterima di PPDP Jatim Di sekolah yang kalian 7 Nah terus ini sepertinya Informasi yang memang sudah disampaikan ya Di akun resminya di Dindik Jatim Disini memang kalau kita lihat teman-teman Untuk daya tampungnya ya Disini dijelaskan untuk daya tampung Ini untuk SMA dan SMKN Jatim tahun 2022 Ini hanya 38,22% ya Dari jumlah lulusan SMP atau MTS Jadi artinya kalau semua lulusan SMP atau MTS Itu mendaftar di SMA atau SMKN negeri ya Tentunya dia tidak mampu ya Artinya daya tampung SMA dan SMKN itu Tidak mampu untuk menampung Semua siswa lulusan Jatim tahun 2022 Makanya selain di negeri tentunya Juga ada siswa-siswa yang bersekolah Di sekolah swasta ya Ini kalau kita data saat pengambilan PIN kemarin ya Sehingga pengambilan PINnya kemarin diperpanjang Nah terus Bagaimana cara melihat detail sekolahnya ya Di sekolah itu ada jurusan apa saja sih Nah itu nanti kita akan bahas bagaimana Cara melihat nomor teleponnya Kalau mungkin ada orang tua atau Channel Pertanyaan Baru yang ingin tanya-tanya Informasi di sekolah tersebut ya Nah kita akan fokus disini bagaimana Cara melihat sekolahnya ya Seperti yang sudah kita jelaskan tadi Disini tidak memberikan informasi yang lengkap ya Artinya disini hanya ada nama sekolah Dan juga alamat Mungkin yang adik-adik yang mau ke SMK Tentunya dia akan bingung ya Ini di sekolah-sekolah SMK ini Ada jurusan apa saja Yang pertama Untuk melihat cara detailnya ya Adik-adik ini Ataupun orang tua ya Bisa kunjungi saja di laman ini ya Analisa.gtkjatim.id Nah yang kedua Berikutnya kalian masuk di data utama Ya data utama disini ada namanya Profile sekolah Nah di dalam profil sekolah Kalian bisa langsung menggunakan pencarian ya Bisa menggunakan pencarian Atau mungkin kalian bisa langsung melihat Di mana kalian berada Kita kasih contoh Kalau misalkan kalian berada di kabupaten kediri Misalkan ya Nah disini Secara otomatis ini Negeri dan swasta ini pilih saja yang swasta Klik tombol cari ya Otomatis Disini dia akan menampilkan semua sekolah SMA Atau SMK swasta yang ada di kabupaten kediri Nah Kalau misalkan pak saya mau danjangnya SMK saja ya Silahkan dipilih SMK Nah maka disini ini hanya tampil ya Di kabupaten kediri ya Di kabupaten kediri Ini akan tampil semua SMK swasta Yang ada di kabupaten kediri Nah Terus ini keuntungannya apa sih sebenarnya Keuntungannya pertama kita bisa melihat alamatnya Ya kita bisa melihat rombelnya Rombelnya adalah jumlah kelasnya Kita bisa melihat jumlah peserta didiknya Jumlah gurunya ya Jumlah tendiknya Terus kapan data ini diperbarui ya Kita bisa melihat ini secara lebih detail Nah terus kalau mau melihat detailnya lagi bagaimana ya Misalkan ya kita kasih contoh satu-satu saja Misalkan disini ada SMK canda bira pari Ini silahkan di klik aja ya Disini ada detail sekolah Silahkan di klik aja Nah Setelah di klik maka disini akan muncul ya Mulai dari NPSN ya Nama sekolah Jenjang Tanggal pendirian Status Ada akreditasi Nah ini yang penting ya Teman-teman ya cek dulu lah akreditasi sekolahnya Yang kalian ketujuh itu ya minimal B lah ya Minimal B Atau mungkin A ya Itu lebih bagus Disini ada juga ya Kepala sekolahnya siapa Terus disini juga ada rombelnya Rombel itu adalah kelasnya Nah nanti dimana Nah ini khusus SMK Tentu kalian akan melihat ya Ada jurusan apa saja Nah ini kalian fokus saja di kelas 10 ini ya Nah ini karena Kelas 10 tentunya Nanti jurusan ini tentunya Ada yang bertambah ya Mungkin ada yang berkurang Atau mungkin ada yang berganti nama ya Itu saja lah Tentunya kalau kalian mau Ada apa Mau daftar di SMK Candai Beda Apapari Misalkan disini kalian sudah tahu ya Oh Disana ada misalkan Desain permodalan dan informasi bangunan Disini ada teknik instalasi tenaga listrik Ada teknik pemesinan ya Teknik kendaraan ringan otomotif ya Terus ada teknik komuter dan jaringan Tentu kalian sudah memiliki gambaran ya Oh dimana Oh kalian mau pilih jurusan apa Ya seperti itu Atau mungkin disini ada kontaknya ya Kalian sudah tahu disini ada mapsnya juga ya Disini ada email Ada posisi map ya Disini ada websitenya Disini ada nomor telepon ya Tentunya kalau kalian ingin Tanya-tanya ya Tentunya kalian sudah paham Disini ada lokasi petanya Mungkin kalian bisa scroll ya Kalian juga bisa scroll Ya Ini contoh untuk melihat detail sekolah Atau mungkin kalau kalian mau ganti Misalkan saya mau cek di kabupaten Malang Misalkan Nah disini juga sama ya Kalau di SMA Misalkan di SMA Misalkan ya Kita klik cari Yang mana kalau SMA Disini jelas ya Tidak ada Misalkan nih ya SMA Swidia Darmaturen Misalkan Disini tentu Untuk SMA Itu tentunya Jurusannya ya ini ya Kalau kita lihat di dalam kelas 10 ya Tentu disini ada jurusan MIPA ya Itu adalah matematika dan IPA Disini ada IPS Ya mungkin nanti Di jurusan lain mungkin ada bahasa Ini kalian bisa melihat disini Yang pertama mungkin kalian bisa cek Wah kreditasnya ternyata A Ya oh disini ternyata Ada 6 kelas Ya disini ada total Ya Nah yang perlu kalian pahami Ya tentu kalian akan melihat Ini ada detail-detail sekolahnya Sehingga kalian lebih mudah Atau mungkin kalau kalian mau cek di SMK Ini tinggal diganti aja Pilih aja SMK Ya klik cari Maka disini akan ditampilkan Semua Ya semua SMK swasta Yang ada di Kabupaten Malang Misalkan kalau kalian mau mencari Pak kira-kira jurusannya apa ya Yang ingin saya cari ya Tentunya kalian pertama ya Cek dulu ya Kalian itu berada di lokasinya mana Yang tentunya yang pertama adalah Yang dekat dengan kalian ya Yang dekat dengan rumah kalian Itu yang pertama Nah misalkan disini Di SMKS Kartika 4 ya 4-2 lawang misalkan Nah disini kalian sudah akan kelihatan Kalitasnya misalkan B Oh disini ada jurusan apa sih Oh ternyata kelas satunya hanya 1 ya Disini hanya ada teknik pemesinan Ya Nah ini selain kelas 10 Berarti kan gak ada ini ya Ini ada teknik kendaringan otomotif Oh iya ini ada kelas 10 ya Teknik TKR ya TKRO Nanti mungkin kalian bisa cek lagi Di sekolah lain ya Ya mungkin yang dekat dengan kalian Misalkan ada Kepanjen Malang misalkan Nah disini ternyata hanya ada 3 kelas misalkan ya Hanya ada akutansi dan keuangan lembaga Dan juga ada tata kecantikan kulit dan rambut Ya Nah seperti itu Itu teman-teman ya Jadi ini untuk rekomendasi sekolah-sekolah swasta Mungkin selain kalian melihat disini ya Di rekomendasi sekolah swasta Kalian bisa menggunakan bantuan ya Menggunakan alamat Analisa.gitkajatim.id Yang mana nanti kalian Masuk di menu ini ya Menu utama Profis sekolah Nanti kalian bisa lihat Di per kabupaten atau kotanya Sesuai dengan lokasi kalian Yang mana nanti kalian bisa melihat Dari detail sekolahnya ya Dari mulai NPSN Nama sekolah Ya terus mungkin jurusannya Ya jumlah kelasnya Jumlah siswa Jumlah guru Dan sebagainya Itu teman-teman ya Ini terkait dengan Rekomendasi sekolah swasta Teman-teman tetap semangat ya Tetap berjuang Di swasta dan negeri Dimanapun kalian bersekolah Sebenarnya sama ya Yang penting adalah Semangat dan tekat kalian Untuk mencari ilmu Oke teman-teman ya Cukup sekian saja informasi Yang dapat kami sampaikan ya Semoga informasi ini bermanfaat Mohon maaf jika dasar Selakata adalah memberikan informasi Dan penjelasan Kita berjumpa kembali Di video-video berikutnya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.